Hai Halo semuanya kembali lagi dengan jago kek di video kali ini saya akan membahas atau mereview iPhone 8 di tahun 2022 ini Apakah iPhone 8 ini masih layak untuk dibeli atau mending skip aja Oke mari kita bahas sama-sama di video ini sebagai informasi iPhone 8 ini dirilis di bulan September 2017 jadi umur HP ini sudah sekitar 4 tahunan waktu pertama rilisnya iPhone 8 ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal yaitu 12 jutaan dan sekarang kalian bisa beli HP ini dengan harga sekitar 2,9 jutaan saja tergantung dengan kondisi dan kapasitas penyimpanannya tentunya dengan kondisi second dan garansi inter jika kalian berminat dengan HP ini link pembelian sudah ada di kolom deskripsi video ini Oke lanjut kita akan membahas di bagian desain dan build quality nya menurut saya HP ini memiliki desain yang simple tapi terlihat premium untuk feel digenggamannya terasa kokoh karena sudah menggunakan backdoor kaca dan frame aluminium iPhone 8 ini memiliki empat varian warna yaitu silver space Grey gold dan produk red karena HP ini ukurannya compact jadi untuk pengoperasian satu tangan HP ini masih enakan untuk bagian depannya menurut saya HP ini terlihat agak jadul dengan bezel yang tebal dan masih ada touch ID nya tapi gak masalah sih bahkan iPhone SE 2020 juga mengadopsi desain dari iPhone 8 ini jadi untuk masalah desain ini soal selera masing-masing ada yang suka dan mungkin juga ada yang kurang suka di bagian layar iPhone 8 ini memiliki layar yang berukuran 4,7 inci berpanel IPS retina display serta beresolusi HD 750 x 1334 pixel ya walaupun resolusinya belum full HD tapi dalam penggunaan sehari-harinya layar HP ini masih terasa nyaman dan cukup tajam warna yang dihasilkan cukup vivid dan tingkat kecerahannya terbilang bagus jadi jika digunakan di bawah sinar matahari masih terlihat jelas untuk masalah layar menurut saya gak ada komplensi tapi buat kalian yang butuh layar yang besar berarti HP ini tidak cocok bagi kalian untuk kualitas audio iPhone 8 memiliki stereo speaker dan kualitasnya juga sudah cukup bagus hanya saja HP ini tidak memiliki jack audio jadi harus pakai dongle jika ingin menggunakan handset kabel sekarang kita bahas dari di segi performanya nah ini yang saya suka dari HP ini menurut saya performa dari iPhone 8 ini masih OP di tahun 2022 untuk spesifikasinya HP ini menggunakan chipset A11 bionic 10nm dan RAM yang hanya 2 giga saja tetapi ketika saya tes bermain mobile Legends di settingan Ultra rata kanan HP ini mampu melibasnya dengan mudah di game PUBG mobile HP ini bisa menggunakan settingan smooth ekstrim dan maksimal di HDR Ultra selama permainan frame rate cukup stabil dan yang saya suka itu adalah responsifitas dari layar HP ini sangatlah bagus cuma kekurangan iPhone 8 ini untuk nge-game adalah cepat panas saran saya sih jika mau main game HP ini wajib menggunakan case atau jika main gamenya cukup barbar bisa menggunakan fun cooler biar meng-gaming maksimal untuk daya tahan menurut saya ini adalah kekurangan terbesar dari iPhone 8 baterai iPhone 8 ini terbilang lumayan poros untuk tahun 2022 untuk gambarannya saya bermain game ML non-stop dari baterai penuh sampai habis itu sekitar 2,5 sampai 3 jam saja tapi jika penggunaannya ringan buat daily itu kira-kira ngecas pagi dan sekitar 1 atau jam 2 siang itu HPnya sudah harus dicolok charger lagi Oke sekarang kita akan membahas tentang performa kameranya iPhone 8 ini memiliki satu kamera belakang beresolusi 12MP dengan OIS dan 7MP untuk kamera depan untuk hasil foto kamera belakangnya menurut saya HP ini masih bisa diandalkan skin tonenya natural detail masih dapat dan juga dynamic range yang luas kekurangan dari kamera belakang iPhone 8 ini adalah fiturnya yang sedikit tidak ada lensa ultrawide tidak bisa foto potret dan juga tidak memiliki night mode jadi jika foto di keadaan gelap hasilnya biasa aja untuk kamera selfie-nya sudah cukup bagus hanya detailnya saja yang kurang jika dibandingkan dengan HP mid-range di zaman sekarang untuk video recording kamera kamera belakang iPhone 8 ini masih superior HP ini bisa merekod dengan resolusi 1080p 60fps sampai 4k 60fps dengan cukup stabil dan smooth apalagi autofocusnya yang cepat Terima kasih telah menunjukkan untuk video kamera depannya standar saja dengan hanya bisa resolusi 1080p 30fps untuk update software iPhone 8 masih disupport sampai iOS 16 atau mungkin bahkan sampai iOS 17 menurut saya tapi iOS di iPhone 8 ini masih terasa smooth simple stabil dan yang penting tidak ada iklan yang spesial dari iPhone ini adalah instastory yang bagus daripada HP Android sekelasnya HP ini pastinya cocok bagi kalian yang aktif di media sosial supaya kualitas konten kalian akan lebih baik kesimpulannya untuk iPhone 8 di tahun 2022 menurut saya HP ini masih layak untuk dibeli karena HP ini masih memiliki performa yang kenceng kamera yang bagus terutama terutama di bagian videografinya instastory anti burik dan software yang masih disupport 1-2 tahun ke depan mungkin HP ini tidak cocok bagi kalian yang ingin HP dengan layar gede dan baterai yang bisa bertahan seharian dan bagi kalian user Android yang ingin nyobain produknya Apple namun dengan harga 2 jutaan mungkin iPhone 8 ini sangat cocok bagi kalian mungkin itu saja review iPhone 8 di tahun 2022 bagi kalian yang suka dengan review gadget gadget murah jangan lupa untuk subscribe channel ini terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya